Intro Aparat TNI harus bersih dari pungli dan jika ada yang terlibat akan ditindak tegas. Demikian ditegaskan dan Rem 163 Wirasatya, Kolonel Infantri Nyoman Cantiasa. Lebih lanjut, Dandrem, Kolonel Infantri Nyoman Cantiasa mengatakan, program presiden tentang pemberantasan pungli sangat baik. Pungli menyangkut ketertiban administrasi. TNI harus bersih dari pungli. Dandrem menegaskan jika ada anggota TNI yang terlibat praktek pungli, maka via kecedesegan untuk memberi sanksi sesuai aturan, bahkan mungkin juga oknum TNI tersebut akan dipecat. Kalau hanya ada seperti itu, yang oknum TNI jelas itu pelanggaran. Jelas itu salah dan itu pasti akan diproses. Itu pasti ya, mereka nanti akan berhadapan dengan hukum. Karena di TNI itu kan ada aturan-aturan, ada batasan-batasan, mereka bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Kalau sudah melanggar seperti itu, jelas pasti akan diproses oleh pimpinan. Dan bahkan mungkin ya pengecatan kalau memang harus sampai seperti itu kejadiannya. Menurut Dandrem, kemenungguan TNI dengan rakyat harus terus terjalin harmonis, karena TNI tidak bisa bekerja tanpa ada masyarakat.